Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Mufasocad dengan Autocad basic tutorial bagaimana cara tracing image. Oke, contohnya saya akan menghubungkan image, Anda bisa menggunakan image menghubungkan comment, dan saya akan menghubungkan image ini, contohnya, dan saya akan menghubungkan di sini. Oke, Anda bisa menghubungkan image ini, Anda bisa pilih dulu, dan kemudian Anda bisa menghubungkan opsi ini. Oke, untuk menghubungkan image di Autocad, Anda bisa menggunakan beberapa command seperti spline, polyline, arch, dan line. Oke, dalam kesempatan ini, Anda bisa menggunakan command spline atau arch command. contohnya, saya akan menggunakan command spline, Anda bisa menghubungkan spline, enter, Anda klik di sini, oke, bergerak ke point ini, bergerak lagi di sini, dan terakhir kita bisa menghubungkan point ini. Oke, ini dengan menggunakan command spline, Anda juga bisa menggunakan command arch, oke, saya akan menggunakan command arch, dan enter, klik di atas point ini, bergerak ke sini, dan klik di sini. Oke, sangat mudah jika Anda menggunakan command arch, untuk menghubungkan image di curve, oke, ini adalah curve, dan kita menghubungkan lagi di sini, dengan menggunakan command arch, oke, Anda bisa menghubungkan one by one, one by one, in here, oke, crazy, Anda bisa menggunakan arch, enter, klik di sini, oke, saya akan klik di atas point ini, dan seterusnya, saya akan bergerak ke point ini, oke, Anda juga bisa menggunakan spline command, saya akan menggunakan spline command, enter, klik di atas point ini, di sini, oke, klik di sini, dan selesai di sini, ini adalah spline command, oke, saya akan klik lagi spline command, oke, 2 dan 3, kita punya 3 vortex dengan menggunakan spline command, you also can use spline again, in here, oke, I will use arch in here, this is 3 vortex, and then I will create again in here, oke, in this case, you can use spline or arch command, to make easy tracing image, if you use polylon command, you can use in this image, because polylon can create a strike line, okay, not a curve line, we will use arch command, okay, and click in here, and finish at this point, okay, after we complete the tracing this image, you can delete this image, and then you can join, use join command to combine these all objects, okay, this object already combined, and then you can use extrude command to convert these objects into 3D models, okay, into this point, change into set of gray, and we already create this 3D models from image, okay, very easy to tracing image in AutoCAD application, if you have any question about this tutorial, you can comment below this video, and see you next time in another AutoCAD basic tutorial. So let's go. 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 Terima kasih.